Nah, meski demikian, gitu ya, kata Dr. Muhlusanafi ini, kata beliau, dalam tafsir ilmi ini, itu harus dilakukan dengan rambu-rambu yang jelas. Jadi, dalam menafsirkan atau membuat penafsiran terhadap Al-Quran, ya, itu meskipun di situ kita menggunakan pendekatan saintifik, tetap harus memperhatikan kaedah dan konteks kebahasaan. Artinya, ya, tidak boleh dilepaskan dari konteks pembahasan di Al-Quran itu. Jadi, tidak boleh Al-Quran itu dipotong begitu saja, diambil ayat tertentu saja, yang dianggap bisa dijadikan sebagai, dicocokkan kesesuaiannya dengan apa yang ditemukan dalam sains modern. Jadi, tetap pendekatan penafsiran saintifik ini, itu tidak sifatnya tunggal. Artinya, tetap kaedah-kaedah tafsir, ya, kaedah-kaedah kebahasaan yang umum atau yang sudah digunakan oleh para mufasir selama itu, tetap tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan, dan dari konteks bahasanya juga demikian. Kemudian juga harus merujuk pada, tetap merujuk pada penafsiran dari Rasulullah sebagai penafsir yang paling otoritatif. Ya, artinya juga tafsir-tafsir ini juga tidak boleh melupakan ada hadis-hadis yang dari Rasulullah untuk menjelaskan ayat-ayat tertentu, termasuk juga dari para sahabat, ya, ketika menafsirkan suatu ayat, dan juga para ahli tafsir yang sudah diakui oleh umat Islam selama ini. Itu tetap harus dirujuk. Jadi, penafsiran ini jangan seperti, dia seperti berjalan sendiri, penafsiran, tafsir ilmi ini, ini tidak boleh berjalan sendirian, ya. Seakan-akan dia menjadi pendekatan baru yang menafikan selama ini yang sudah dilakukan oleh para mufasir itu. Kemudian juga Al-Quran ini bukan penilai benar, salahnya suatu teori ilmiah, atau penemuan sains, ya. Jadi, Al-Quran tidak dalam posisi menilai benar, salahnya itu. Karena nanti itu, nanti masalahnya pada, pada, apa, nanti perubahan, perubahan teori-teori sains itu, yang bisa jadi di masa mendatang, ada terjadi perubahan. Sehingga nanti, justru, hal itu akan membuat Al-Quran seakan-akan juga terkesan menjadi salah, ya. Artinya, jadi Al-Quran ini bukan pisau yang untuk memisahkan bahwa teori sains ini benar, dan teori sains itu salah. Seperti yang terjadi pada, pada, pada Bible, ya. Ketika dulu Bible ini, di, apa, mendukung teori geocentrisme. Ya, geocentrisme. Dan ternyata, perkembangan sains itu berbalik arah. Yang tadinya geocentrisme menjadikan bahwa bumi sebagai pusat dari alam semesta, berubah menjadi matahari lah yang menjadi sebagai pusat alam semesta. Jadi, ada, ada perubahan yang, sehingga, karena seperti itu, itu akibatnya, apa, Bible itu dianggap mendukung, mendukung teori yang salah. Jadi, itu, apalagi sampai pada masa itu, terjadi persekusi penganiayaan terhadap para ilmuwan yang cenderung untuk membenarkan heliocentrisme. Seperti yang dialami oleh Galileo. Dan ilmuwan-ilmuwan lain. Sehingga akhirnya ketika sains ini mulai mendapat tempat di dalam masyarakat, ya, justru agamanya dihilangkan. Di situ muncullah yang disebutnya sekularisme. Agama dipinggirkan. Nah, kemudian, juga dalam hal ini perlu diperhatikan kemungkinan ragam makna dari suatu ayat Al-Quran. Jadi, ayat Al-Quran itu, itu, dia, dia seperti sebuah mutiara, ya, yang bisa memancarkan, memantulkan cahaya ke berbagai arah. Kalau dalam bahasanya Prof. Puraish Shihab, itu dikatakan Al-Quran itu sebagai zuhujuhin, ya, yang memiliki banyak wajah. Jadi, kalau dilihat dari sisi ini, dia menerangkan sesuatu. Dilihat dari sisi yang lain, dia menerangkan sesuatu yang lain lagi, gitu ya. Jadi, Al-Quran ini bisa memiliki beragam makna, gitu ya. Kemudian juga, penafsirnya juga harus memiliki kompetensi dalam bahasa Al-Quran dan objek bahasan, gitu ya. Artinya, bahwa seseorang yang mencoba menafsirkan secara saintifik, ya, dia, lain-lain, dia harus memiliki kompetensi dalam bahasa Al-Quran. Bahasa Arab tentunya. dan bahkan mungkin dia juga perlu tahu, perlu memahami ilmu-ilmu ilmu Al-Quran yang lain. Dia harus punya kompetensi dalam hal itu. Dan juga dia harus memahami juga objek bahasannya, ya. Objek bahasan. Maksudnya, kalau dia bicara tentang disiplin ilmu biologi atau bisa disiplin ilmu kimia, ya, dia juga harus mengerti ilmu itu. Nah, ini yang mungkin tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah. Karena, kecenderungan sekarang, kita, orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam bahasa Al-Quran atau ilmu Al-Quran, itu bukan orang yang ekspert dalam bidang-bidang sains. atau sebaliknya orang-orang yang ekspert dalam bidang-bidang sains, dia tidak kompeten dalam ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Nah, ini yang menjadi masalah. tetapi sebenarnya hal ini bisa diatasi, di mana orang-orang ini, itu dia harus berdiskusi. Kedua pihak ini harus berdiskusi, satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat diperoleh suatu pandangan yang lebih menyeluruh, yang lebih holistik mengenai suatu objek bahasan itu. Kemudian juga tidak menjadikan hipotesis sains yang masih lemah sebagai argumentasi penafsiran. Jadi teori-teori sains yang masih lemah, masih diragukan keakuratannya, itu tidak dijadikan sebagai argumentasi penafsiran. Nah, jadi apa yang ingin disampaikan dalam diskusi ini? Jadi, saya ingin menunjukkan atau menyampaikan bahwa selama ini kebanyakan persepsi orang, bahwa kalau kita bicara hubungan Al-Quran dengan sains, itu kita hanya bicara tentang penemuan teori sains yang kemudian disesuaikan, atau dicari padannya pada suatu ayat Al-Quran. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang hubungan atau relasi sains dengan Al-Quran, itu sebenarnya relasinya sangat luas. Ada beragam bentuk hubungan yang menghubungkan antara sains dan Al-Quran itu. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan beberapa contoh. Pertama, bahwa Al-Quran dan Al-Quran itu hubungan dengan sainsnya, Al-Quran itu adalah sebagai landasan worldview. Ada landasan keyakinan metafisik sains. Dia sebagai landasan worldview dari pengembangan sains. Nah, jadi apa itu worldview ya? Jadi, worldview itu keyakinan kita terhadap hal-hal yang metafisik. Metafisik itu sesuatu yang sifatnya melampaui alam fisik. Yang panca indera kita tidak akan mampu sampai ke sana. Tapi, kita yakin dia ada. Dan dia harus ada. Nah, itulah yang disebut dengan metafisik. Nah, keyakinan terhadap hal-hal yang metafisik itu sebenarnya worldview. Dan yang namanya metafisik ini selalu mengundang keingin tahuan manusia. Baik secara individu maupun secara sosial, kita cenderung untuk ingin mengetahui apa hal-hal yang metafisik itu. Jawaban-jawaban terhadap hal-hal yang sifatnya metafisik itu. Nah, Al-Quran sendiri itu sebenarnya mengandung banyak konsep-konsep worldview. Bicara tentang hal-hal yang sifatnya metafisik. Sesuatu yang memang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Sehingga menjadi suatu perspektif. Perspektif seorang muslim dalam memandang alam. Ketika kita bicara tentang bagaimana konsep sains Islam, maka worldview ini menjadi tulang punggungnya. Menjadi landasannya dalam pengembangan sains Islam ini. Dan worldview Al-Quran itu memberikan kepastian, memberikan keyakinan. Karena kita yakin bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Dan Allah itu maha mengetahui. Zat yang maha mengetahui. Maka kita yakin bahwa apa yang datang dari Allah itu pasti benar. Pasti tidak mengandung kesalahan. Nah, apalagi dalam proses periwayatannya juga terjaga. Terjaga dari kekeliruan dan kemarsuan. Ini bagaimana kita memandang Al-Quran. Seorang muslim memandang Al-Quran itu adalah suatu kitab yang tidak ada kesalahan. Yang tidak ada kekeliruan di dalamnya. Sesuatu yang pasti benar. Sesuatu yang datang dari Allah SWT. Sebagai zat yang maha mengetahui segala kebenaran. Nah, inilah yang kira-kira hal-hal sifatnya worldview dalam Al-Quran mengenai alamnya. Pertama tentu saja di dalam Al-Quran itu dia menegaskan eksistensi Tuhan. Eksistensi Allah SWT. Bahkan segala isi Al-Quran itu sebenarnya pada akhirnya adalah menunjukkan eksistensi Tuhan itu sendiri. Dan alam sendiri itu memang sudah secara istilahnya juga sudah mengindikasikan keberadaan Tuhan. Keberadaan Allah SWT. Kemudian juga di dalam Al-Quran juga disitu disebutkan hakikat alam. Apa alam itu sebenarnya? Apa esensi atau hakikat dari alam itu sendiri? Kemudian juga bagaimana alam ini bermula asal-usulnya? Nah, aku jelaskan bahwa alam ini bermula dari penciptaan dari Allah SWT. Kemudian juga apa tujuan dari alam ini? Apa tujuan dari alam ini? Apa tujuan dari seluruh eksistensi ini? Itu jelaskan Al-Quran. Al-Quran itu menyebutkan bahwa alam ini adalah sebagai ayat. Ayat-ayat Allah. Kalau dikatakan ayat berarti dia menjadi petunjuk kepada keberadaan Allah SWT. Petunjuk pada pengenalan sifat-sifat Allah. Alam ini juga menjadi rezeki bagi manusia. Allah ciptakan hewan ternak. Allah ciptakan hujan. Allah ciptakan air. Allah ciptakan matahari, bintang. Itu untuk apa? Ya untuk manusia. Untuk menjadi membantu atau menopang kehidupan manusia. Dan dengan mengetahui hal itu, manusia menjadi bersyukur. Karena telah diberi riski, diberi rahmat oleh Allah SWT. Kemudian juga tujuan manusia. Juga di situ disebutkan. Karena manusia dengan alam ini mempunyai hubungan yang erat. Karena kita berinteraksi dengan alam. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap alam itu, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebenarnya juga konsep realitas. Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa realitas itu bukan hanya realitas yang nampak. Bukan hanya realitas yang bisa ditangkap oleh panca indera. Tetapi juga realitas-realitas yang tidak kasat mata. Realitas yang goib. Nah ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh sains barat. Yang mereka tidak mengakui realitas gaib. Mereka hanya mengakui realitas yang dapat ditangkap oleh panca indera. Kemudian juga konsep tentang kausalitas. Kausalitas atau sunnatullah. Bahwa di dalam Islam, kausalitas itu merupakan sesuatu yang kembali kepada Allah. Jadi konsep kausalitas itu bukan sesuatu yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak lepas dari takdir Allah SWT. Itulah yang kita sebut dengan hukum alam atau sunnatullah. Sunnatullah itu pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Apa yang terjadi di alam ini adalah perbuatan Allah SWT. Bahwa kita mempersepsinya sebagai sebuah kausalitas, itu sebenarnya hanya pandangan mata saja. Pada eksperimen kita saja. Tapi dari sulit hakikinya, kausalitas itu semuanya adalah datang dari Allah. Sementara alam ini hanya sebagai sarana saja. Kemudian juga di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang tujuan dari sains juga. Bahwa tujuan akhir dari ilmu pengetahuan itu adalah pantai untuk mengenal Allah SWT. Pada akhirnya itulah yang paling penting bagi manusia untuk mengenalkan Allah SWT. Nah kemudian itu jadi yang pertama bahwa hubungan sains dengan Al-Quran itu, ya Al-Quran itu sebagai landasan dari worldview dalam memandang sains atau dalam memandang alam ini. Kemudian Al-Quran itu adalah inspirasi dari penelitian sains. Jadi dengan membaca Al-Quran, orang berenungi Al-Quran, mentafakuri Al-Quran, maka itu akan timbul inspirasi-inspirasi untuk meneliti alam, melakukan penelitian sains. Jadi Al-Quran itu bisa kita pandang sebagai sumber inspirasi dari penelitian-penelitian sains. Contoh misalnya ya, di dalam Al-Quran, itu Al-Quran membahas tentang perintah Allah SWT untuk menyuruh para ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun. Dianjurkan untuk menyusukan selama dua tahun. Nah ini kan seharusnya, kalau kita ingin memikirkan alam, mentafakuri alam, atau mencoba mencari jawaban. Mengapa harus dua tahun? Nah itu kan pertanyaan saintifik sebenarnya. Mengapa, apa pentingnya menyusui seorang anak? Apa akibatnya kalau anak itu tidak disusui? Apa akibatnya kalau anak itu disusui selama kurang dari dua tahun? Atau bagaimana kalau lebih dari dua tahun? Nah ini kan sebenarnya dijawab oleh sains. Yang menjawab ini sains. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan inspirasi-inspirasi pemikiran untuk dicari jawabannya oleh manusia. Kemudian misalnya contohnya juga, misalnya bahwa Al-Quran itu bicara tentang Bagaimana Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, kemudian mencurahkan air dari langit, kemudian menghasilkan buah-buahan. Dan ini memberi inspirasi bagi kita untuk mendalami ilmu pertanian. Kalau misalnya, misalnya, orang dulu misalnya melihat, melihat, membaca air al-Quran ini. Dia kan tidak melihat saja, tidak melihat bahwa tumbuh-tumbuhan itu tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, kemudian berbuah, dan dia bisa memakan secara tersirat, sebenarnya di sini ada ajakan. Coba dalami. Coba dalami. Itu bagaimana cara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Bagaimana cara menghasilkan buah yang baik. Karena ini adalah rezeki dari Allah SWT. Ada rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat yang Allah berikan kepada kita, itu ada yang sifatnya kita upayakan, ada yang kita peroleh begitu saja, dan ada rahmat Allah yang kita perlu upayakan. Seperti kalau rahmat Allah yang kita peroleh begitu saja, misalnya udara. Udara itu ya, kita terima begitu saja. Kita bisa bernafas. Tapi kalau kita untuk memperoleh makanan, kita perlu menanam, kita perlu berkebun, kita perlu bagaimana cara menghadapi hama, kita perlu bagaimana cara memberi pupuk yang cukup untuk tanaman-tanaman itu. Nah, itu kan inspirasi sains yang diinspirasikan dari Al-Quran. Jadi, relasi sains dengan Al-Quran itu, pada inspirasinya, ada dorongan. Dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari ilmu sains. yang dari situ dia dapat merasakan rahmat Allah. Dari situ dia bisa merasakan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Al-Quran sebagai inspirasi saya. Madu, misalnya. Kita sudah tahu semua, madu ini, bahkan kata Al-Quran, dia adalah obat. Pertanyaan apa itu obat di situ? Mengapa madu itu bisa dijadikan obat? Unsur apa? Zat apa yang terkandung di dalam madu itu? Dan sakit apa yang bisa ditempuhkan, yang bisa diterapi menggunakan madu itu? Bagaimana mengolah madu? Bagaimana mengolah madu ini dia bisa memberikan pengobatan yang optimal terhadap sebuah penyakit? Ini kan sebenarnya dorongan. Dorongan bagi umat Islam untuk memikirkan madu ini bagaimana dia bisa menjadi obat. Allah sudah bilang, ini ada obat di sini. Dia bisa menjadi obat. Nah, penyakit apa yang bisa disembuhkan melalui madu? Nah, itu kan sains. Pertanyaan sains juga. Ini hubungan antara Al-Quran dan sains. Jadi, Al-Quran itu menginspirasi atau memberi dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari sains. Kemudian juga Al-Quran ini sebagai landasan etis. Al-Quran ini menjadi sebagai landasan etis. Jadi, kalau kita lihat ya, di dalam worldview sekuler, di dalam sains barat ya, di situ ada ada proses atau sekularisasi yang terjadi. Dan, salah satu elemen dari sekularisasi itu adalah disenchantment of nature. Kalau di apa, saya coba artikan penafi takjuban ya, artinya menghapuskan ketakjuban manusia pada alam. Jadi, takjub di sini bagaimana? Maksudnya takjub ini, bahwa orang Islam itu itu memandang alam ini sebagai sesuatu yang berkaitan dengan Allah. sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pencipta. Sehingga ada karena Allah itu maha besar, karena Allah itu maha tinggi, maha mulia, maka alam yang diciptakannya itu juga memiliki kemuliaan juga. Memiliki sakralitas juga. Jadi, dalam perspektif seorang muslim, alam ini bukan bukan sekedar sekedar benda, bukan sekedar materi. Tapi, dia adalah ciptaan Allah yang maha tinggi. Ada kemuliaan, ada sifat sakral dalam alam ini, karena dia merupakan ciptaan dari Allah. Sama seperti kalau misalnya kita, misalnya kalau kita menghargai menghargai seseorang, memuliakan seseorang. Memuliakan seseorang. maka fotonya, fotonya kita tempatkan di tempat yang terhormat. Kalau ada foto ayah kita, ibu kita, itu kita hargai dengan misalnya membingkai fotonya, menempatkannya di tempat yang bagus. Itu satu bentuk penghormatan. Penghormatan terhadap orang tua kita. fotonya itu, dia adalah representasi dari orang tua kita. Maka, kita tempatkan di tempat yang baik, kita tempatkan di tempat yang muliak. Kita hargai, walaupun itu kalau kita lihat, secara bendawi, dia hanya benda saja. Tapi karena dia terkait dengan orang tua kita, maka kita jadikan atau kita hormati. ada unsur kemuliaan yang kita berikan kepada foto itu. Nah, alam itu tidak begitu, karena dia adalah ayat Allah. Sesuatu representasi dari eksistensi Allah, maka seorang Muslim memandang bahwa alam itu dalam perspektif yang memuliakan alam ini. Nah, sekularisasi masalahnya di situ. Karena dia cabut itu. cabut alam itu dalam kaitannya dengan pencipta, dengan kaitannya dengan Tuhan. Sehingga alam ini hadir sebagai dirinya sendiri. Dia tidak merepresentasikan apa-apa, kecuali merepresentasikan dirinya sendiri. Sehingga tidak ada rasa hormat kepada alam itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat adanya eksploitasi habis-habisan, alam ini dirusak untuk kepentingan manusia, untuk apa, mewadahi keinginan manusia terhadap terhadap kekayaan. Itu alam ini dibuat seperti itu. Artinya manusia hanya berpikir, ya ini cuma alam saja. Alam yang tidak punya makna yang sakral. Bahwa di Barat ada upaya-upaya untuk menjaga kebersihan, menjaga kekestarian alam itu bukan muncul dari penghargaan terhadap alam. Tapi penghargaan terhadap dirinya sendiri. Jadi ada gerakan-gerakan yang peduli dengan lingkungan, Greenpeace misalnya, Friends of the Earth, kemudian Walhi, kalau di Indonesia Walhi, itu apa motifnya? Motifnya adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia. Bukan penghargaan alam terhadap penghargaan manusia terhadap alam itu. Bukan karena alam itu dimuliakan, bukan. Lingkungan itu perlu dijaga supaya manusia tidak kena dari akibatnya. Tidak terkena bencana. Nah, ini bedanya dengan Islam. Dalam Islam karena alam itu merupakan ayat-ayat Allah ada 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 Allah di situ representasi dan kita memuliakannya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya dari Alam kita bisa melihat alam ini adalah amanah Allah. Namanya amanah berarti di situ ada aturan. Tidak bisa tidak bisa diperlakukan semaunya. Jadi alam ini tidak bisa di apa diperlakukan semua manusia karena dia adalah amanah. Jadi harus menurut pada aturan yang dikendaki oleh pemberi amanah. Ada nah jadi di situ ada ada etika ada ada etika tersendiri dalam hal amanah Allah. Kemudian disitu adalah rahmat Allah ya ada rahmat Allah disitu dia adalah sumber rezeki pada manusia dan kemudian disitu juga ada ayat-ayat Allah. Jadi sehingga disini ada suatu ada suatu pandangan etis ya pandangan yang etis terhadap alam itu sendiri yang yang dipercayai oleh umat islam. Al-Quran itu sebenarnya memberikan kanduan etis atau filosofi etisnya bahwa dia adalah amanah Allah dia adalah rahmat Allah dia adalah ayat-ayat Allah dan seorang muslim memuliakan Tuhannya seorang muslim meninggikan Tuhannya mengabdi pada Tuhannya maka apa-apa yang berkaitan dengan Allah itu akan diperhatikan dengan baik selalu menurut pada apa yang diperintahkan Allah padanya jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah dia menjadi panduan etis dia memberi memberi dorongan kita untuk berpilaku tertentu terhadap alam mendorong kita untuk berlaku tentu saja walaupun mungkin dalam secara detailnya mungkin juga akan dijelaskan lebih lebih lanjut di dalam di dalam hadis-hadis kita bisa sebagai contoh misalnya dalam hadis kita diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air misalnya jadi ketika kita menggunakan sumber daya alam itu secara hemat itu perspektifnya bukan bukan sekedar untuk keberlangsungan hidup kita itu perspektifnya adalah bagian dari kita mematuhi perintah Allah bagian dari apa sikap kita ya patuh kepada Allah SWT karena alam ini adalah amanah ya manusia diciptakan Allah sebagai khalifah sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengurus alam ini diberi tanggung jawab untuk menjaga alam ini ya agar digunakan sesuai dengan peruntukannya nah jadi kalau begitu ya disitu ada dorongan untuk memperhatikan kelestarian alam disitu ada dorongan manusia untuk membantu mengatasi kerusakan jadi kalau alam itu rusak ya bagaimana cara mengatasinya ada sainsnya disitu Al-Quran tidak sebutkan cara mengatasi cara mengatasi kerusakan tanah polusi udara polusi tanah polusi air Al-Quran tidak jelaskan tapi kita apa didorong untuk melakukan itu yang menjawabnya siapa yang menjawabnya melalui penelitian penelitian sains termasuk juga bagaimana alam ini digunakan digunakan untuk hal-hal yang maslahat untuk maslahat untuk hal-hal yang penting yang bermanfaat bagi contoh misalnya orang-orang di di barat itu mereka berlomba-lomba untuk bagaimana bisa mencapai bulan menghabiskan triliunan dolar untuk meneliti planet-planet yang yang apa yang bisa ditinggali nanti di masa masa penelitian-penelitian yang sifatnya meneliti sampai pada apa pada black hole ya yang secara langsung sebenarnya tidak terkait langsung dengan kehidupan kita tidak terkait langsung dengan kehidupan kita artinya dari sisi kebermanfaatannya itu tidak terlalu padahal dana yang dihabiskan begitu besar penelitian-penelitian apa luar angkasa itu luar biasa menghabiskan dana dalam perspektif Islam penelitian-penelitian itu mestilah sesuatu yang harus bukan sesuatu yang yang penting atau bukan sesuatu yang diprioritaskan lebih prioritas kita untuk meneliti tentang bagaimana mengatasi penyakit bagaimana supaya orang bisa cukup makan produk pertanian bisa meningkat bagaimana kita mengatasi lingkungan hidup bagi dalam perspektif dalam perspektif kita sebagai muslim penelitian-penelitian luar angkasa itu sebenarnya tidak bukan sesuatu yang yang urgen bukan sesuatu yang diprioritaskan sementara di sana menghabiskan triliun dolar misalnya dana intinya dana yang sangat besar padahal dari sisi manfaat itu bukan sesuatu yang banyak memberi manfaat jadi ini secara etis pengembangan sains itu harus berorientasi hal yang masalahat bukan bukan hal-hal yang sifatnya hanya mengejar ego atau sekedar kesenangan dalam penelitian sains itu dia harus berorientasi manfaat dan manfaat itu konsep manfaatnya adalah konsep manfaat yang sesuai dengan Islam dan juga tentu sesuatu yang sifatnya berpahala mendorong orang untuk 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 semakin baik orang semakin apa semakin bertambah ketakuan dan lain sebagainya nah kemudian juga yang keempat itu adalah sains itu memperluas pemahaman mengenai tafsir Al-Quran misalnya sebagai contoh misalnya ini ini diceritakan dalam apa apa yang ditemukan oleh Mauriz Bukil jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu dikisahkan tentang bagaimana Fir'aun itu itu diselamatkan badannya oleh Allah SWT artinya dia tidak tidak hancur tidak musnah tidak musnah tapi dia diselamatkan oleh Allah SWT supaya apa supaya jadi pelajaran dalam tafsir tradisional salah satunya kalau saya lihat dalam tafsirnya Marah Labit saya kutip disitu disitu ditafsirkan bahwa mayat Fir'aun itu itu setelah terjadi tenggelamnya Fir'aun dan bahat tentaranya itu mayatnya itu terdampar di pantai dalam keadaan lengkap dengan baju perangnya sehingga orang-orang pada masa itu itu mengetahui bahwa oh ini ya Fir'aun Raja Mesir yang tenggelam di laut itu orang-orang bisa mendeteksi dari pakaiannya itu nah itu tafsir tradisional itu seperti itu nah apa yang ditemukan oleh Maurice Bukhel dan penelitian yang terhadap sebuah mumi yang yang diperkirakan itu adalah Fir'aun yang menganiaya Nabi Musa dan mengikutnya nah di sekujur tubuh itu sekujur tubuh bumi itu dipenuhi dengan garam ya artinya badannya itu mengandung banyak garam di situ yang menunjukkan menindikasikan bahwa bumi itu pernah tenggelam di laut nah ini kan arti ada suatu perspektif yang lebih luas bahwa bahwa Allah menyelamatkan badannya Fir'aun itu bukan hanya untuk dilihat oleh orang pada zaman orang pada zaman Nabi Musa pada zaman waktu itu tapi juga bahkan sampai orang pada masa sekarang sehingga hal-hal itu menjadi penjelasan atau melengkapi tafsir-tafsir yang sudah sudah apa yang sudah disampaikan oleh para mukhasir sebelumnya dan ini bagi bagi kita itu satu hal yang luar biasa bagaimana apa yang dinyatakan Al-Quran itu itu bisa kita lihat langsung apa buktinya dengan menggunakan pendekatan saint nah kemudian juga seperti misalnya di dalam surat az-zariyat 47 disitu dikatakan bahwa Allah itu membangun Allah itu meluaskan langit Allah itu meluaskan langit dan ketika kalau misalnya dalam sains ini ada perkembangan sekarang ada yang disebutkan konsep the expanding universe alam semesta yang mengembang karena berdasarkan penelitian astronomi ini terlihat bahwa alam semesta ini seperti mengembang seperti mengembang berdasarkan pengamatan apa pengamatan astronomi nah ini kan kita bisa melihat ya bahwa bahwa ada semacam apa semacam ke apa ada semacam kesesuaian ya apa yang disimpulkan di dalam sains modern kemudian ketika kita melihat apa yang ada di dalam Al-Quran ada semacam koherensi ya kesesuaian dan kita bisa bisa memahami bahwa bahwa apa yang disampaikan oleh sains modern ini itu bisa kita pandang sebagai begitulah alam ini ya bahwa Allah meluaskannya seperti itu jadi dia melengkapi ya melengkapi pemahaman kita tentang apa yang terjadi di alam ini apa yang fenomena apa yang terjadi di alam ini nah kemudian yang kelima adalah sains itu untuk mewujudkan perintah Al-Quran jadi Al-Quran itu perintahkan kita ya memintahkan kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan ibadah kepada Allah dan untuk melaksanakan ibadah itu itu ada ada ini nya ada tantangan tantangannya ada hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan perintah itu sebagai contoh misalnya tentang bagaimana apa Al-Quran itu mengisyaratkan tentang hilal itu sebagai penunjuk waktu-waktu ibadah ya penunjuk waktu-waktu ibadah dan kita tahu bagaimana hilal itu menjadi landasan penelitian astronomi menjadi landasan penelitian astronomi kebutuhan untuk bagaimana penanggalan sehingga umat islam itu dapat dengan mudah menentukan waktu-waktu ibadahnya waktu kapan Ramadan kapan Idul Fitri dan bahkan kalau kita lihat sekarang itu menjadi perdebatan ya apa di dalam di negara kita sampai ada hari raya yang ganda berbeda tapi maksudnya begini bahwa ini mendorong mendorong penelitian sains dan kalau kita lihat dalam sejarah peradaban islam itu astronomi ini salah satu ilmu yang paling awal berkembang karena apa karena dia diperlukan untuk menunjang umat islam melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya melaksanakan kewajiban kepada Allah sehingga astronomi ini ilmu falak ini itu berkembang inspirasinya dari mana dari hilal ini karena ada kebutuhan karena ada kebutuhan untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka berkembang sains nah ini ini juga menunjukkan bagaimana hubungan sains dengan Al-Quran dimana sains itu menjadi sarana umat islam untuk melaksanakan perintah Al-Quran nah kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana sains ini untuk berfungsi atau dia menggali hikmah penciptaan alam yang diterangkan oleh Al-Quran untuk menangkap apa hikmah dibalik penciptaan alam yang diterangkan oleh Al-Quran Al-Quran bicara tentang siang dan malam apa hikmah dari siang dan malam apa hikmah matahari bulan dan bintang bahwa Al-Quran menjelaskan matahari bulan dan bintang apa hikmah yang terkandung di situ Al-Quran menjelaskan tentang angin hujan awan Al-Quran menjelaskan tentang tumbuhan dan hewan ternak apa sebenarnya apa yang ada dibalik itu untuk menjawabnya oleh sains Al-Quran melarang untuk memakan babi darah bangkai dan komor apa rahasianya kenapa itu dilarang walaupun kita tidak mengatakan bahwa bahwa alasan pelarangan itu adalah dalam sains tapi kita bisa menarik hikmahnya seperti misalnya mengapa Allah SWT melarang perzinahan perzinahan itu menyebabkan kalau dari sisi sains menimbulkan banyak penyakit menjadi sarana untuk menyebarnya banyak penyakit dan itu siapa yang menunjukkan hal itu ya sains bahwa karena perzinahan itu terjadi penyakit ini perzinahan itu terjadi penyakit ini siapa yang mengatakan bahwa perzinahan itu menyebabkan penyakit ya sains jadi disitu kita melihat hikmah hikmah dari penciptaan alam ini jadi sains itu akan ketika dia dilihat dalam perspektif yang bersamaan dengan pembacaan kita terhadap Al-Quran dia akan melahirkan hikmah dia akan membawa kepada hikmah satu contoh misalnya tapi saya tidak sebutkan di hal ini misalnya bagaimana air hujan itu air hujan itu ketika butiran hujan itu turun itu air hujan itu ternyata dia membentuk sebuah suatu suatu bentuk dimana air hujan itu semakin ke bawah itu kecepatannya tidak bertambah dia ada yang disebut dengan kecepatan terminal jadi air hujan yang turun dari ketinggian ribuan meter dari permukaan bumi itu jatuhnya itu itu tidak bertambah semakin cepat tidak seperti benda padat kalau benda padat itu makin makin ke bawah dia makin cepat jatuhnya tapi air itu itu dia jatuh dengan kecepatan yang yang apa yang yang ada dia mempunyai kecepatan terminal sehingga semakin dekat dengan bumi kecepatannya tidak bertambah nah itu kita bisa lihat hikmahnya ya bahwa hal itu kita melihat bahwa bagaimana hujan itu didesain oleh Allah SWT itu dia jatuh tidak mencederai manusia itu bisa bayangkan kalau sifat air itu mirip seperti benda padat kalau ada kerikil jatuh dari kecepatan dari ketinggian ribuan meter dari atas itu makin ke bawah makin cepat dan itu bisa melukai orang tapi air itu didesain oleh Allah SWT jatuh kecepatannya itu tidak tidak bertambah ketika dia semakin dekat dengan permukaan nah itu siapa yang meneliti itu ya sain ya jadi ketika kita melihat sain kemudian kita melihat pembacaan Al-Quran kita bisa melihat hikmahnya kita bisa melihat hikmahnya nah ini salah satu yang membahas seperti ini adalah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali beliau menulis apa di suatu kitab Al-Hikmah Fi Maktul Qatillah jadi hikmah yang terdapat pada mahluk Allah jadi sains itu bisa menjadi penjelas untuk hikmah yang ada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran nah mungkin saya kira itu saja mungkin sebenarnya mungkin masih banyak hubungan yang bisa kita lihat antara sain dan Al-Quran ini adalah beberapanya dan intinya adalah saya ingin menegaskan bahwa kalau kita bicara hubungan sains dengan Al-Quran itu kita tidak bicara soal bahwa oh ini sains tertentu itu sesuai dengan penemuan apa ayat Al-Quran tertentu itu bersesuai dengan bersesuai dengan penemuan sains tertentu enggak tidak hanya itu kita bisa mendapat hubungan mendapatkan hubungan yang lebih luas dari sekedar perbincangan seperti itu jadi jadi luas sekali hubungan antara sains dengan Al-Quran nah inilah mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Syamun terima kasih ini luar biasa kita membuka wawasan kita beberapa hal berkait relasi Al-Quran sains tadi beberapa sudah disinggung misalnya Al-Quran sebagai sumber inspirasi sains Al-Quran sebagai landasan etis nah ini yang sering kita lupakan juga ya bahwa sains itu adalah landasan etisnya dan landasan etis itu jika berbasis pada Al-Quran tentu berbeda dengan landasan etis dari worldview atau cara pandang yang lain tadi Al-Quran atau alam sebagai representasi wujud Allah nah ini menarik sekali untuk kita diskusikan ya sebetulnya kayaknya perlu satu seri kuliah khusus untuk menjelaskan ini secara detil gitu ya karena memang menarik sekali untuk kita bicarakan ini sama-sama tetapi untuk memancing diskusi pada pagi ini ya menjelang siang ini sudah pukul 11.30 kita buka satu permit pertanyaan saja untuk tiga penanya yang bertanya secara langsung juga dari kolom chat nanti kalau misalnya tempat kita apa nanti buka termin pertanyaan dari pertama dari Agus Bu Saputro silahkan ini dari teman pimpin baik sekolah Tuan Un kata sempatannya izin ini ingin bertanya seadanya kalau seorang muslim yang berangkat punya basic ilmunya dia dari sains murni kemudian dia memahami wayu ilahi apa akan berbeda ketika pemahamannya bagi orang yang berangkat pemahamannya dari Islamic studies kemudian dia baru belajar kepada sains apakah memang nanti ada perbedaan persepsi atau mungkin apakah titik temunya akan tetap sama kadang beberapa diskusi yang saya ikuti atau mungkin zoom yang saya ikuti mereka yang basicnya mungkin mungkin dalam sains sentuhan apa sentuhan kejadian keselamanya mungkin tentang worldview-nya juga belum tidak belum begitu banyak setelah juga mungkin lebih lebih kepada jocokologi sedangkan yang ketika orang yang memiliki basicnya Islamic studies kemudian mengkaji pada paparan sainsnya apa juga sama kesannya menjadi jocokologi atau lebih kepada keserasian kurang lebih seperti itu syukur langsung dijawab atau bagaimana ya tentu latar belakang seseorang itu pasti mengaruhi cara pandangnya jadi kalau dia memang latar belakang sains ya tentu apa tidak sama dengan memang latar belakangnya dari studi Islam maka dari itu sebenarnya harus ada dialog harus ada dialog antara dua disitu karena memang di masyarakat kita ini memang kecenderungannya yang ahli sains itu kurang dalam pemahaman keislamannya yang ahli keislaman itu kurang pemahamannya dalam sains makanya perlu dialog perlu diskusi supaya pandangannya lebih lebih apa ya ya tadi tidak tidak terkesan tadi cocok logi artinya cuma sekedar apa apa mencocokkan saja gitu ya seakan-akan bahwa ayat ini sesuai dengan penuhuan sains ini tapi padahal dalam memahami Al-Quran itu tentu apa landasan keilmuan yang kita harus pahami itu tidak tidak bisa tunggal gitu ya ada pemahaman mengenai kebahasaannya ada harus mengerti ulum-uluh Al-Quran harus juga punya pengetahuan tentang hadisnya ya nah gak bisa seorang ilmuwan yang hanya dari berdasar dari dia misalnya dari seorang profesor dalam bidang ilmu fisika hanya karena dia muslim terus dia tapi dia tidak ekspert dalam ilmu-ilmu keislaman lalu dia membuat penafsiran sendiri itu juga tidak bisa seperti itu tapi juga kalau untuk orang yang misalnya dari seorang ahli tafsir yang dia punya latar belakang studi islam yang kuat ya dia juga akan kesulitan meletakkan tafsir saintifik itu dan sekali lagi juga seperti yang disampaikan oleh dokter Mukhlis Hanafi bahwa ya apa tafsir-tafsir yang sudah disampaikan oleh dalam berbagai kitab tafsir itu tidak boleh dinafikan tetap harus dirujuk harus di coba dirujuk untuk sebagai tambahan informasi dalam memahami ayat Al-Quran itu jadi saya kira kalau dalam situasi sekarang itu perlu dialog dari dua disiplin ilmu ini sedikit tambahan kalau misalnya kalau pandangan antum dulu ketika mungkin 2002 atau 2003 kan ada karyawan bukunya Agus Mustafa beberapa buku yang apa ya tema-temannya tema sains dan emang di dalamnya banyak melampirkan melampirkan tentang misalnya kabah dan ini dan beberapa judulnya saya juga agak lupa itu yang termasuk kalau antum pandang juga termasuk yang kesan mencocokologi juga atau kalau Agus Mustafa itu ya saya sendiri tidak berpreensi untuk menilai karya jadi saya posisinya lebih menghargai orang-orang yang sebenarnya ada keinginan untuk memahami Al-Quran atau melihat apa apa yang disampaikan dari perspektif yang dia punya ilmunya gitu ya bahwa itu cocok logi atau tidak saya rasa juga kurang apa saya tidak kompeten untuk menjawab itu tapi maksudnya kita dalam memahami hal ini tidak tidak boleh pendekatannya dari satu sisi saja gitu ya dari sisi ilmu sains saja misalnya kita harus tetap juga merujuk pada tafsir-tafsirnya gitu itu kalau pandang oh yang mohon maaf ini apakah disana agak ribut gak dari suara saya ada hal yang agak ribut gak gak aman oh gak khawatir ada suara-suara yang masuk baik ada yang ingin bertanya lagi atau saya baca ada bertanya di kolom komentarnya dari Mas Wajat 6 song izin bertanya dari Mas Wajat kenapa ilmu pengetahuan sekarang malah mengiring orang menjadi ateis bahwa beragam fenomena alam adalah gejala alam semata misalnya peristiwa cuaca yang sudah bisa diprediksi dengan umum menjadikan orang bahwa yang terjadi di alam adalah fenomena alam tanpa cempur tangan Tuhan satu lalu yang kedua bagaimana membekali atau langkah sederhana atau langkah teknis agar anak-anak muda bisa sinkron cara berpikirnya antara sains dan wahyu bahwa yang terjadi di alam adalah ada campur tangan Tuhan bukan semata-mata aspek sains ini kayaknya soal kausalitas jadi pertanyaan pertama mengapa orang jadi ateis justru kena mendalami sains karena memang ini masalahnya tolaknya maka disitu worldview itu jadi penting karena memang worldview-nya itu worldview itu kan keyakinin yang sifatnya metafisik ya hal-hal yang sifatnya memang dia dia memang udah menjadi jadi apa ya jadi framework ya jadi cara berpikir di awal jadi kalau dia worldview-nya cara pandangnya itu sudah begitu sudah sekuler maka turunan-turunannya akan cenderung sekuler juga cara ini ya jadi memang disini isunya ada pada pada worldview jadi tentang konsep kita tentang alam tentang pemahaman kita tentang apa itu realitas tentang bagaimana kita mau mengikuti kedudukan Allah kedudukan Tuhan sebagai pencipta itu suatu hal yang sebenarnya sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu nah ya orang ateis juga ya karena memang bawaan bawaan dari ilmu sains yang dari barat ke arah sana kalaupun tidak ateis setidaknya menganggap bahwa Tuhan tidak tidak penting tidak penting dalam perbincangan sains nah itu yang 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 terjadi kalau saya saya lihat dalam apa di masyarakat kita ya jadi walaupun dia dia muslim dia muslim tapi dia melihat bahwa sains itu tidak perlu dikaitkan dengan dengan agama atau dengan Al-Quran jadi ada semacam split personality disitu nah kemudian bagaimana anak-anak muda supaya mereka juga memahami ya bagaimana saksu sebenarnya berhubungan dengan keyakinan keagamaan memang sebenarnya proses proses awalnya gitu ya proses awalnya sebenarnya lagi-lagi pada worldview itu jadi memang kita harus harus mendiskusikan dulu ya hal-hal yang metafisik ini gitu sebelum kita bicara kepada sainsnya nah problemnya di masa sekarang itu kita tidak punya basis worldview yang kuat tetapi kita sudah mendiskusikan sains sehingga problemnya jadi begitu jadi susah memahamkan jadi seperti bagaimana bagaimana orang memahami bahwa Allah itu Allah itu terlibat dalam seluruh penciptaan ini ini susah karena misalnya basic cara pandangnya misalnya apa buktinya misalnya gitu itu tidak bagi dia sesuatu itu harus terbukti secara saintifik secara eksperimental bagaimana meletakkan bahwa Tuhan itu terlibat dalam penciptaan alam ini kalau cara berpikirnya seperti itu dia akan sulit menerima menerima bahwa alam ini diciptakan nah sehingga memang perlu ada ini ya perlu ada apa pembahasan mengenai worldview dulu cara pandang terhadap realitas terhadap itu berangkali yang bisa saya jawab mungkin saya sedikit menambahkan selain posisi worldview itu penting untuk kita luluskan agar bisa pasti kurang tadi antara pandangan kita terhadap Al-Quran dan lain tapi juga sepertinya perlu penanaman terhadap ekstimologi Islam yang benar juga bahwa sumber ilmu yang kita akui dan bagaimana kita sampai pada itu tidak hanya terbatas tadi yang ngantung singgung soal metafisika tidak terbatas pada fisik saja tapi juga metafisika karena kalau ini belum selesai ini juga bagian dari Wolfi kita tidak akan pernah sampai pada kesimpulan tentang tadi bahwa Wahyu dan itu sinkron sampai kapanpun jadi itu yang tadi yang sempat disinggung juga tentang realitas tentang kebenaran itu mungkin yang perlu di soal Wolfi dan dari awal tadi sebetulnya dokter Wendy juga memberikan kru kaki Wolfi kunci sentral bagaimana kita memandang realitas ini secara fair bukan saja dalam arti apa ya yang kita kenal sekarang tapi juga dalam banyak efeksi sekali lagi ini sudah pukul 11 lebih 51 kita pikir sudah mau masuk waktu super sudah ditanyakan sudah dijawab sekali lagi terima kasih menarik ya dari program itu secara secara offline insyaallah dengan Tertugi sudah kita rancang bagaimana mekanismenya ada metodologi studi hadis history of hadis dari Tertugi juga dan insyaallah akan ada dari kuliah bersama Ustazam tentang apa namanya bedah bukunya Tastadani dan Pakidah Anak Setia dan seterusnya termasuk juga Islam yang terbaru sedang kita rancang moga-moga bisa terbit di akhir tahun ini kita mohon doa semoga-moga bisa semoga insis terus terus maju mencerahkan umat minta doa dan support dari sekaligus terima kasih Seth Wendy atas waktu menjadi ilmu yang bermanfaat amin amal yang tidak terputus hingga akhirat selanjutnya juga moga-moga menjadi jariah kita mesti untuk terus belajar memupuk kurisitas kita untuk terus senantiasa memperdalam ilmu-ilmu keislaman juga ilmu-ilmu yang bersifat kealaman sekali lagi terima kasih terima kasih mari kita tutup itu seperti di forum di pekan yang berhasil ini dengan membaca doa kefar kemah assalamualaikum wajib 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 terima kasih atas hafif dan perhatiannya dari sahabat dan teman-teman sekalian wajib 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 terima kasih terima kasih terima kasih